Rekap hasil sepak bola tadi malam dari Liga Inggris, mulai Sabtu 18 Februari malam hingga Minggu 19 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Dimana tersaji dua big match dan hasilnya Chelsea kalah dari tim Juru Kunci, hingga Arsenal sukses menggusur Manchester City. Liga Inggris kembali memanas setelah Arsenal berhasil menang comeback atas Aston Villa dengan skor 4-2. Kemenangan berhasil membawa Arsenal kembali pun jaki klasemen setelah Manchester City terima hasil seri. Sedangkan Chelsea kembali memperpanjang catatan buruk setelah terima kekalahan di kandang oleh tim Juru Kunci. Berikut rekap lengkap hasil sepak bola tadi malam. Aston Villa 2-4 atas Arsenal, Brentford ditahan imbang Crystal Palace satu sama. Brighton kalah 0-1 dari Fulham dan Chelsea kalah 0-1 atas Southampton. Everton menang tipis 1-0 atas Leeds United. Datingham Forest ditahan imbang Manchester City satu sama. Wolf kalah 0-1 atas Bournemouth dan Newcastle United kalah 0-2 atas Liverpool. Manchester City ditahan Nottingham Forest dan gagal geser Arsenal. Manchester gagal meraih kemenangan saat bertandang ke City Ground pada Sabtu 18 Februari karena ditahan imbang satu sama. Mengusung misi meraih tiga poin alias kemenangan. Manchester City langsung menyerang sejak awal pertandingan. Selama 10 menit pertama, pasukan The Citizens harus mencari celah di lini pertahanan tuan rumah. Namun, para pemain Nottingham selalu sigap untuk menghentikan serangan yang dilancarkan Erling Haaland CS. Erling Haaland beberapa kali melakukan percobaan untuk mencetak gol. Tapi sayang, upayanya masih terbentur rapatnya pertahanan sang tuan rumah. Kalau Manchester City baru tercipta di menit 41 melalui Bernardo Silva. Silva melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang tidak mampu diselamatkan Keller Navas. Skor 0-1 menjadi keunggulan Manchester City di babak pertama. Maksud babak kedua, Manchester City tidak mengendurkan serangan. Pasukan Pep masih berambisi untuk menggandakan keunggulan. Awal babak kedua, tepatnya di menit 48, Manchester City mendapatkan peluang emas melalui Bill Voden yang sudah berhadapan dengan keeper Nottingham. Tapi sayang, ia telat mengambil keputusan, umpannya kepada Haaland berhasil dipotong back lawan. Manchester City terus mengancam dan pada menit 67, Haaland mendapatkan peluang. Ia mendapat peluang bagus dengan tembakan dua kali beruntun. Tapi sayangnya, yang pertama membentur Mister Gawang dan kedua melambung ke atas Mister Gawang. Kasihkan menyerang gawang Manchester City justru kebobolan. Tuan rumah berhasil mencuri gol untuk menyemakan kedudukan di menit 84 melalui Chris Wood. Skor menjadi imbang satu sama bertahan hingga pertandingan selesai. Hasil ini membuat Manchester City gagal menggeser Arsenal di puncak kelasmen sementara Liga Inggris. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, thunderstorm, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe!